Hari ini kalau bicara masalah Ratat elsa-rasanya masih sudah pinter Sudah cerdas Bicara berkaitan dengan masalah Berkaitan dengan realitas yang ada Tapi realitas yang ada Masalah itu wartawan juga sebetulnya jauh lebih canggih Dibandingkan dengan mahasiswa Fakta-fakta mereka jauh Lebih mendalam Investigasi-investigasi yang mereka lakukan itu jauh Lebih mendalam Tapi hanya kumpulan-kumpulan Sampah-sampah kehidupan saja Tanpa kemudian ada solusi Bagaimana cara mempersihkan Sampah ini Jadi kalau hanya sebatas bicara berkaitan Dengan masalah Itu rasa-rasanya kita masih belum Cukup untuk dikatakan sebagai Mahasiswa yang kritis Untuk menjadi mahasiswa yang kritis Memang harus Mampu secara kritis Mengkritisi masalah ini penyebabnya apa Akar masalahnya itu apa Root definitionnya itu apa Ketika kita mampu Mendefinisikan masalahnya apa Akar masalahnya apa Maka kita akan mampu Untuk memberikan solusi Jangan-jangan selama ini kita bicara masalah Tapi muter-muter di awang-awang saja Kita bicara masalah berkaitan dengan Pengangguran Berkaitan dengan apa Iya itu masalah Tapi bukan akar masalah Kita bicara berkaitan dengan hutang Betul itu masalah Tapi itu bukan akar masalah Kita berkaitan dengan investasi asing Tolak investasi asing Iya itu masalah Masalah kita Tapi itu bukan akar masalah Kenapa kemudian Investasi asing itu masuk Kenapa kemudian Hutang kita semakin Menjadi-jadi Kenapa impor kita semakin Menggila Sekarang ini Itu karena satu akarnya saja Yang ini implementasi Kapitalisme Sekuler Melalui sistem politiknya demokrasi Itu di negeri ini Sehingga kemudian mereka semakin Leluasa Ya untuk melanggangkan Apa keburukan-keburukan yang ada Artinya apa Ketika kita menjuru Golput Golput Hanya sebatas golput saja Justru demokrasi itu Itu akan semakin Langgem Pada akhirnya Apalagi kemudian Ketika masih soal misalnya Apa Masih menyandarkan semacam Harapan Harapan Bahwa demokrasi ini Ini masih akan Membawa Kehidupan masa depan Bagi kita Padahal faktanya Dengan demokrasi Itulah oligarki lahir Malah demokrasi itulah Kemudian Kepemilikan Kekayaan alam itu Itu semakin timpang Kepemilikan tanah itu Dikonsolidasi hanya Di sebagian orang saja 70% Tahan Indonesia Dimiliki oleh segelintir Oligarki saja Ini menjadi ancaman Masa depan Bagi Milenial Bagi anak-anak muda Anak muda Di masa depan itu Terancam tidak Memiliki lahan itu Mereka terancam Menjadi homeless itu Menjadi gelandangan itu Kenapa ini bisa terjadi? Karena saluran yang disediakan Oleh demokrasi Lah kita masih bicara Berkaitan dengan Menyelamatkan demokrasi Jauh Tidak nyambung gitu Antara Harapan Dengan solusi Yang ditawarkan Kita berharap Kesejahteraan Tapi Masalah yang diberi Tapi Solusi yang ditawarkan Itu solusi yang diulang-ulang Diulang-diulang Yang selama ini Sudah terbukti Gagal Bahwa kita berharap betul Selama kita masih hidup Pasti kita masih punya harapan Selama nyawa kita ini Masih dikandung badan Tidakkan putus harapan Dalam diri kita The political hope Itu senantiasa Terjadi dalam diri kita Tapi harapannya Yang rasional Harapan rasional Bagi kita Tidak ada lagi yang lain Ketika kapitalisme gagal Dunia sekarang sudah bicara itu Jangan sampai kita terlambat Maka kita yang mengisi Di kancah politik Bukan hanya nasional Bahkan mungkin global Bisa jadi nanti Tapi minimum hari ini Gerakan mahasiswa itu Itu mulai menyadari Bahwa masalah kita hari ini Masalah ideologi Maka mahasiswa itu harus Mengideologikan diri mereka Kalaupun ada seruan golput Maka golput yang ideologis Kalaupun ada konsolidasi Maka konsolidasi yang ideologis Jangan konsolidasi cair saja Karena kalau konsolidasi-konsolidasi cair Kita ngumpul-ngumpul Apa bedanya Orang ngumpul di stadion Gelora Jekharta gitu Orang ngumpul nonton Persija lawan Persibandung Habis Tauran Ngumpul-ngumpul aja Tanpa arti Sebenarnya karena jumlahnya banyak Tapi gak ada solusi yang padat gitu Ya hanya koalisi-koalisi cair saja Koalisi padat itu hanya terjadi Ketika mahasiswa itu Mengideologikan diri mereka Ini sulit Tentu saja ini sulit Ya Tentu saja gak ada perubahan itu yang mudah Justru hebatnya Seorang pelaut itu Itu ketika mampu Mengatasi Jalur-jalur pelayaran yang sulit Ketika dia mampu Menghadapi Sulitnya gelombang Sulitnya padai Kalau itu berlayar Belaut yang tenang Bukanlah seorang pelaut yang hebat Sekiranya demikian Cak Selamat